Hai walaupai lama welcome kenapa deh ah kenapa pas saat ini ada kedatangan lama gitu ya Coba kita ambil bisa nggak ya yo Halo teman-teman balik lagi sama gua lowplace dan hari ini kita akan membuat storage room ya teman-teman ini gue udah menyiapkan kayu-kayu akasialok karena ini butuh banget membuat chest butuh banget kayu ya teman-teman dan sana ada domba-domba kita masih sedikit ya dan with farm kita tuh udah ini ya guys udah bertumbuh Cuy Coba kita lihat dulu Iya ini teman-temannya ini with kita sudah banyak sudah siap panen ya walaupun beberapa belum jadi tapi kita mau panen dulu saja kita ambil disini ya teman-teman Wow banyak banget langsung cepat ya teman-teman kenapa lulus ini teman-teman nah kita ambil boy mantep banget nih Oke selamat pagi disini ini sudah pagi ya teman-teman tapi kita belum menanam ini seatnya lagi ya kita mau coba ambil alat-alat kita dulu yaitu seho eho itu kayak untuk mencangkul mungkin ya teman-teman sepertinya tidak ada ya belum kita habis seperti hancur ya teman-teman Coba kita buat saja menggunakan batu saja sudah cukup ya teman-teman nah lalu nanti kita buat storage room yaitu di dekat farm ya teman-teman agar mudah untuk menyimpan hasil-hasil farm dan channel zombie Wah villager butuh bantuan kita cepat Wow dia kebakar ya teman-teman langsung meninggal ya hampir kamu selamat para penduduk desa let's go Oke kita taruh dulu di sini kita taruh Oke sesuai tujuan kita ya kita mau membuat storage room cuy Oh ya witnya sini kan ada 7 lumayanlah untuk membuat keturunan dari para domba-domba ini tapi ini warna warna merah karena ini yang takutnya nanti jadi warna-warni ya teman-teman enggak apa-apa sih Hai cuman mau matiin dulu sih yang warna-warni kah Wah enggak paham teman-teman sudah biarin lah ya nantikan kita potong sama aja dagingnya ya malah lebih bagus ya teman-teman banyak warna Nah untuk membuat storage room kemungkinan gue akan membuat di daerah mana ya lebih enaknya dimana teman-teman ini kan udah kena kandang kandang domba di sini ya mungkin teman-teman tapi dibuat naik ke atas cuy karena kalau kita lewat bawah itu sempit banget nih ya jaraknya cuman segini ya teman-teman ya ini kita ambil dulu crafting table-nya deh Oke crafting table-nya Wow dia masuk sana ngapain coy mau ketanam ya Oke mungkin ini kita hancurkan saja ya tengahnya dimana ya dua saja dua ambil dua ya ambil dua ya Hai Oke pertama-tama kita taruh si crafting table di sini kita membuat chest chestnya itu belakangan ya kita mau membuat jalannya dulu untuk naik atas di sini kalau menggunakan slab kurang worth it karena slab itu panjang silakan stairs itu satu blok jadi menurut gue itu lebih efektif yang sister tersebut so ini pertama buat langsung aja langsung dibikin jalan naik biar kita cepat-cepat ini ya teman-teman saya taruh dulu deh pakai blok-blok dulu pakai blok dulu ini kan ini 12 nah lalu kita buat nah biar gini ya teman-teman nah untuk ininya eh salah teman-teman eh salah cuy Astaga Hai teman hancurin yang bawahnya bray woi awas satu blok pun berharga cuy woi blok kita ngampang teman-teman Wow ada apa tuh ada Dolphin ya di sini banyak sekali hewan biota lautnya ya karena memang kita di atas laut ya teman-teman seperti inikah ya seperti inilah ya pergi kira-kira mungkin bawahnya nanti saja dihancurin ya teman-teman biar cepat kita ya ampun malah jebur cuy untung air ya teman-teman jadi seger cuy Oke kita buat lagi kira-kira tingginya seberapa ya teman-teman segini mungkin sudah cukup ya Oh kurang jauh jadi kita jauhin aja dulu Oke kita jauhin Hai seperti segini mungkin udah cukup ya teman-teman lalu kita buat seperti ini 123 123 123 Oke kalau kesana nanti kejelekan kalau kepanjangan lalu kita buat di sini biar sama 123 123 123 Oke ini sama kah 123 di sini 4 ya teman-teman Oke nah ini kan kita sudah dapat nih em ininya ya apa samping-sampingnya kita mau coba panjangin saja kesana nah ini udah pasnya harusnya ya harus cocok banget Oke kita buat stresnya dulu biar kita lebih mudah naiknya cuy stres stres kita buat stres sedikit saja stresnya enggak enggak butuh banyak-banyak karena memang cukup kita naiknya enggak terlalu tinggi ya teman-teman Oke Oke nice udah dapat tapi kan ini rentan banget kecebur ya teman-teman mungkin nanti saya kasih semacam penghalang agar kita tidak mudah jatuh ya teman-teman Oke kita langsung buat aja alasnya alasnya seperti hemat kayu ya pakai kayu ini aja teman-teman ya Kayu akasia ya teman-teman nice sudah full ya lalu kita mau menggunakan apalagi ini teman-teman hem sepertinya kita cari kaca dulu karena untuk sambil membakar sambil berjalan cuy biar cepat Oke langsung aja kita di kayak ke daerah sana kalian boleh lihat kalian boleh lihat kalian boleh lihat nah itu kelihatan lagi dari bawah berarti ini itu nih ini maksud maksud gue ini teman-teman nih Nah kan dia ya Astaga kita potong saya disana Bung Wow pvp jadi arena pvp disini Bung eh jangan meleduk mati Wow wabla mati Hai nice dapet gunpowder cuy lumayan bisa buat TNT Oke kita mau membuat menggunakan akasia di sisi-sisinya saja si akasia ya teman-teman seperti ini di sisi-sisinya saja karena boros cuy pakai akasi ini boros banget 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 Oke teman-teman ini udah jadi untuk samping sampingnya lalu kita taruh torch dulu kita ambil dulu deh ke sebelum malam karena creeper tuh gampang banget spawn kalau gelap ya teman-teman atapnya mungkin kita nggak kasih semacam bentuk ini ya teman-teman karena kita belum tahu ke depan pastikan di di upgrade ya storage room ini kemungkinan besarnya di upgrade jadinya kita nggak buat atap segitiga seperti ini mainkan datar aja dulu teman-teman tapi ya gini teman-teman nih ya tanekin satu nah seperti ini teman-teman woi ada apa elama welcome kenapa di ah kenapa pas saat ini ada kedatangan lama gitu ya Coba kita ambil bisa nggak ya Woi senyibur coy Halo lama-lama lama-lama-lama kita kedatangan lama lho Pak Bapak dari mana Pak Wow ada bubble coral block saya mau ininya Pak mau ininya Pak jangan hanya aja Pak mau lamanya Pak nih coba dong dilepaskan Pak Pak masalah ini harus saya bunuh dulu Pak Pak kayaknya saya bapak saya kandangin dulu deh Pak Oh iya katanya Oh iya teman-teman kita coba bawa kemana dia teman-teman ini udah lama cuy udah lama teman-teman Aduh dia bunyi ngek 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 coba kita kotakin dia bisa lari nggak ya kira-kira teman-teman kan nggak mungkin banget kayaknya di kalau lewat bawah harusnya siaman ya teman-teman harusnya siaman sekali ya harusnya sih dia nggak lolos padu mau naik coy nah naik Oke mudah-mudahan aja nggak lolos ya karena kita belum punya tali dan gue juga enggak tega sih ngebunuh siwi capa villagernya yang itu tega teman-teman Oke teman-teman mungkin videonya segini aja dari gue Terima kasih udah menonton kalian jangan lupa gue tungguin video selanjutnya dan ini gua belum tahu nih para lama-lama di sini hewan-hewan villager di sini diapain enaknya teman-teman kalian boleh di kolom komentar ya Oke thank you banget yang udah udah mau nonton dan tungguin seri selanjutnya goodbye Zak 얘기를 nita akhirnya bye bye! subscribe sub indo by broth3rmax post sape siandra post subscribe Terima kasih telah menonton!